Pak Haris Simamora, apa kejadian tadi di Desa Soban, Pak? Jadi begini ceritanya, kami tadi dari Samosin, Prakat Pagi sekitar jam 3 pagi, saya sampai di Soban sekitar jam 7.30, dan setelah sampai di sana kami istirahat sebentar di rumah warga, sesudah itu kami berpisah dengan rombongan-rombongan, tiga orang dari rombongan kami makan mie, seratus pagi ada warung-warung yang ada di tempat kemalangan di sana, tiba-tiba mobil, ada sebuah mobil meluncur, memang jalan ini kan agak turunan dan tikungan, jadi ada satu mobil meluncur, meluncur kencang, dan mengarah lurus, tiba-tiba menabrak yang tiga orang ini, yang menabrak tiga orang ini, dan yang tiga orang tercampak, dan setelah tercampak ditimpa lagi, ditimpa mobil lagi, setelah dibawa. Jadi, setelah itu kami membawa ke rumah sakit, melarikan mereka ke rumah sakit Sidikalang, di perjalanan mereka masih hidup, sampai di rumah sakit, yang satu, yang atas nama Demi Nasinaga, sekitar 2-5 menit sampai di rumah sakit, sudah meninggal dunia, yang namanya Nenci Yeni, dia ada sekitar hampir 1 jam masih hidup, dan dikatakan, dinyatakan sudah meninggal dunia, dan satu orang lagi masih dalam perawatan saat ini, itu-itu yang terjadi. Jadi, orang Bapak nggak jadi ke acara duka itu Pak? Akhirnya kami nggak jadi ke acara duka, karena kami lebih fokus menyelamatkan yang kecelakaan tadi, tapi, ya itulah kejadiannya Pak. Rombongan Bapak dari mana Pak? Rombongan kami dari Desa Pananggangan, Kecamatan Nenggolan, Kabupaten Samosir. Jadi, 2 meninggal dunia, 1 luka berat ya? Iya, 1 luka berat, 2 meninggal dunia. Jadi, rencana acara itu untuk Ulaun Sarimadua Pak? Iya, Ulaun Sarimadua, dan yang dari Pananggangan, seharusnya romongan yang kami bawa ini, memberikan ulus tujung ke yang kemalangan di Sohoban. Iya, yang di Sohoban butuh-butuh aja ya. Kecamatan Sampak Nenggol itu Pak? Kecamatan Sampak Nenggol, iya Pak. Malatik, malatik.